Polisi gadungan di Purwakarta incar pelajar tak bermasker. Rampas ponsel disebut untuk barang bukti. Satreskrim Polres Purwakarta berhasil meringkus pria berinisial DSH berumur 30 tahun yang mengaku sebagai polisi yang ternyata adalah polisi gadungan. DSH menjalankan modusnya sebagai polisi untuk merampas ponsel milik pelajar di sejumlah daerah di Purwakarta. Berdasarkan laporan korban, kepolisian berhasil mendalami motif pelaku dan menangkap DSH saat berada di kediamannya. Berdasarkan laporan dari korban bahwa pria ini mengaku sebagai anggota polisi lalu mencoba untuk menilang korban karena tidak memakai masker dan helm. Dikarenakan korban merasa percaya dengan pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi maka korban menuruti apa yang dikatakan oleh pelaku tersebut. Kata Kasatreskrim AKP Muhammad Zulkarnain kepada wartawan di Mapolres Purwakarta selasa 20 September 2022. Mengenai modus merampas ponsel yang dilakukan oleh DSH, Zulkarnain menjelaskan bahwa pelaku menyuruh korban untuk menepi terlebih dahulu dan langsung menyita ponsel milik korban. Jadi korban disuruh menepi dan ponsel milik korban diminta oleh pelaku dengan alasan sebagai barang bukti. Korban yang dalam kondisi tidak sadar tersebut ditinggalkan oleh pelaku begitu saja. Ucapnya. Ia menjelaskan pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan atribut polisi seperti jaket provos, sepatu PDL poldri, dan kopel polisi. Modusnya adalah berpura-pura menjadi anggota kepolisian dari Polres Purwakarta. Pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di wilayah Kabupaten Purwakarta dan sudah 8 orang menjadi korban, ujarnya. Zulkarnain mengatakan pelaku mengincar anak sekolah yang berusia 15 hingga 16 tahun yang tidak menggunakan masker atau pelajar yang tidak menggunakan helm saat memakai motor. Dengan begitu, pelaku yang berpura-pura sebagai polisi langsung menegur dan mengambil ponsel korban. Dari penangkapan DSH, Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor, 2 unit handphone, celana PDL hitam, jaket hitam, dan sebuah sepatu PDL. Pelaku sengaja menggunakan beberapa atribut polisi agar korban percaya dengannya. Pelaku mendapatkan atribut-atribut tersebut dibeli di daerah Cimahi. Hasil rampasan ponsel milik korban tersebut, pelaku akan menjualnya dengan cara COD. Ujarnya, dari aksinya tersebut DSH dijerat dengan pasal 378 KUP Dana tentang penipuan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara.